Selamat sore, saya Direktur Kejahapapua yang juga sebagai kuasa hukum dari NAKES yang sudah habis bura baru saja mendampingi dua orang NAKES yang dimintai keterangan oleh bagian cyber atas laporan yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit. Nah, dalam pemeriksaan tadi telah diberikan keterangan yang jumlahnya dari setiap NAKES 5-7 pertanyaan, setelah kami lihat rupanya beberapa bukti yang dijadikan bukti lapor itu mayoritas tidak ada yang menyebutkan nama Direktur RSUD Abir Pura secara langsung atas dasar itu kami malah justru meragukan pengaduan ini dan juga kami merasa, kami menyayangkan Direktur RSUD yang kemudian menindaklanjuti pengaduan ini dan mestinya ini tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena semua buktinya itu tidak ada yang menyebutkan secara langsung menyerang pribadi Direktur Rumah Sakit Abir Pura. atas dasar ini kami juga menilai semestinya ini masuk dalam rugaan laporan palsu yang bisa dilakukan upaya hukum pidana. Selain itu karena ada satu advokat yang dilaporkan juga maka kami menilai bahwa dengan adanya surat ini justru melanggar undang-undang advokat dan juga undang-undang bantuan hukum yang jelas-jelas menegaskan bahwa seorang advokat atau pemberi bantuan hukum tidak bisa dituntur secara pidana maupun berperdagang dalam upaya dia melakukan pembelaan dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan semoga dengan ini bisa membuat, dia melaporkan untuk berpikir dua kali dan mencabut kembali laporannya. Demikian selamat sore. Hidup Nakes. Hidup Nakes. Hidup. Hidup Nakes. Hidup.